Salam sejahtera, semoga kita semua sehat dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Good morning pemirsa, hari ini saya mau masak mie gomak pemirsa Sebelum saya masak saya ada pantun sedikit pemirsa Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa makan mie gomak Buat apa ke kota Medan, kalau cuma mau makan mie gomak Jadi kita tidak usah pulang ke Medan dulu untuk makan mie gomak ini pemirsa Karena di LP Listed saya sudah menyajikannya pemirsa Hari ini saya mau masak mie gomak Jadi mie gomak ini sebenarnya adalah mie khas orang Batak pemirsa Tapi mie gomak pemirsa, kalau menggomak tak elok pula Menggomak itu sama dengan kalau orang Malaysia cekap membawang Daripada kita banyak cekap dan membawang sampai mulut berbuih di pagi-pagi Dan mengganggu orang tidur di sekitar kita ini, kita terus memasak lah Mula-mula saya nak panaskan air dulu Saya belum tunjuk bahan yang akan saya gunakan Sebab kita kena panaskan air dulu Untuk kejar masa pun besar, takutnya nanti Jom saya tak tempat pula makan mie gomak ini Apa jadi kalau orang India yang memakan mie orang Batak ya Ini adalah first time jom saya makan mie gomak Masa kita pergi ke Indonesia pun kita tak makan Jadi sekarang baru pukul 6.30 pemirsa Tapi anak saya semuanya sudah bangun Jadi begitulah selalu keadaan di rumah saya Ini pemirsa karena saya sudah memanaskan air So sekarang kita akan lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan lah Inilah dia bahan-bahan yang saya gunakan pemirsa Ada cili burung tapi ada dua jenis disini Yang merah dengan yang hijau Sebenarnya cili saya yang merah ini sudah tidak layak dikonsumsi manusia pemirsa Tapi berhubung karena saya mengikuti peraturan peryoutuban dan Untuk menjaga komplain daripada pencipta mie gomak ini Jadi saya pakai juga Disini ada tiga buah keras atau kemiri Ada berapa ini pemirsa Ada lapan siung bawang putih Ada satu siung bawang merah Kemudian ada daun bawang Bawang dengan daunnya saya angkut sekali ya Kemudian ada sayur gul Atau sayur gul Ada kubis Ada tahu kosong Ini bukan tahu kosong pemirsa ada isi dalam padat dia Bukan macam tahu yang saya goreng Kemudian ini ada Bebole ikan atau fishbowl Kemudian yang paling penting disini adalah Oke pemirsa ada minyak goreng Ini balance yang saya gunakan semalam Saya goreng tahu pregnant Ada garam Kemudian ada kaldu bubuk atau penyedak rasa Dan yang paling penting adalah Mie ini pemirsa Jadi ini namanya mie lidi Atau mie kayu Orang lombok cakap ini mie kayu Tapi pemirsa di Malaysia ini Saya jarang sekali mendapatkan mie ini pemirsa Daripada saya harus ke Medan Untuk makan mie ini Lebih baik mie ini datang dari Medan Untuk saya makan Ini langsung dari Indonesia Saya beli pemirsa Ini sebenarnya dibeli oleh kakak saya Orang Palembang Saya bilang saya mau mie gomak kak Saya bilang saya teringat mie gomak Makan mie gomak kak Jadi katanya Oh nanti saya order kawan nih Dari Indonesia kerja kilang Dia orang seman order Dari Indonesia juga Jadi dia sudah order ini 500 gram atau 10 kilo pemirsa Atau 5 on ya Saya guna Saya letak sayur banyak Saya campur banyak Sebab ini untuk makan 2 family pemirsa Karena saya juga mau makan Untuk family saya Terus itu saya mau kirim juga Untuk kakak saya Di Mohoceng Nah jadi air kita sudah panas Untuk kita rebus mie gomak ini pemirsa Untuk kita rebus mie gomak ini Kita tambahkan sedikit air ya Untuk minyaknya ya Takutnya nanti lekat Tambahkan sedikit Jadi dia mie nya itu lebih kurang Macam apa Saya tengok ini mie Apa eh Saya lupa itu mie Spaghetti ya Macam ini kayu-kayu Mungkin ini spagetinya orang Batak pemirsa Mungkin ini spagetinya orang Batak pemirsa Mungkin apa Kita tunggulah mie dia sampai lembut Sementara kita tunggu mie dia sampai lembut pemirsa ya Ada guna lagi Ayo peti sujuk Ada buka Kenapa? Mau ikat Jadi peti sujuk saya Mungkin saya harus diikat-ikat pakai Tari plastik Karena buka dia sangat senang Jadi anak saya simpan suara ketika panas Dia ingin masuk di dalam Jadi bumbu-bumbu ini ya Kecuali daun bawang Semuanya ini Kemiri, cili, bawang merah, bawang putih Kita haluskan Boleh kita blend Atau kita tumbuh Karena suami saya ini tidak suka Diblend Katanya Mengurangi Mana ada buah kemiri Ini kemiri Ini buah keras Buah keras Jadi saya mau tumbuh Oke pemirsa Sepertinya Mie kita sudah masak Jadi untuk kita tahu Masak dia pemirsa Dia tak ada lagi keras di dalam ya Untuk mie ini Memang kita kena rebus dia Lama sikit Ini mie nama mie kita Ini namanya mie gomak Apa yang ucapkan mie kita? Mie kita lah Sebab saya Awak Semua dengan pemirsa Pemirsa tergabung sekalian Jadi sekarang kita toskan lah Oke pemirsa Sebelum kita goreng Kita Bubuh sikit kecap ya Ini kecap pekas saja Bukan kecap manis Atau kecap asin Kecap saja Bila kita bubur kecap sedikit Lepas tu kita gaul lah Oke pemirsa Jadi kita akan mula memasak lah Kembali kita masukkan bumbu Yang kita sudah haluskan tadi Seperti bu Saya pun nak makan juga Saya tak haluskan semua Nah sekarang kita tambahkan garam dengan kaldu Ya bubuk kaldu atau penyedak rasa ya Oke kita sudah tambahkan garam dengan bubuk kaldu atau penyedak rasa ya Boleh guna aku saja ya Sekarang kita masukkan sayukun Biasanya memang kalau kita masak nih gomak ini pemirsa ya Ada yang dia guna air Ada yang tak Saya sini akan masukkan sedikit air ya Oh Oh aku sayang Saya masukkan cili hijau dengan daun bawang Kalau yang dirasanya kurang pedas Kita boleh Makan cili hijau ini pemirsa Sekarang saya masukkan Fisbol dengan tangan keringat Saya memang masak banyak pemirsa ya Saya akan tambahkan sedikit air Oke Sikit lagi pemirsa Karena banyak sayurnya lah Oke Sekarang semua sudah masak ya Kita masukkan mie kita Jadi ini boleh untuk mie skampun Banyak sekali Sudah masak Inilah dia hasilnya Ya Kalau yang mau kering sekali Tak payah tambah air Tapi saya tambahkan sedikit air Jadi dia lebih lembut ini pemirsa Dan memang Tak payah cekak lah pemirsa Tengok pun tahu ini sedap So sekarang saya mau masukkan Ke mangkuk Untuk suami saya makan Oke Sekarang saya mau makan mie Untuk suami saya Ya Mana dodo Dodo amin sini ada Belum perawak makan mie ini kan Ini mie di Malaysia ada ke sayang Orang beli di Malaysia kan Ini dia bawa dari Indonesia lah Ini dia di Indonesia Harganya tiga ribu saja Pak cekaknya ini Kemudian udah jadi Rp12 ribu Abang mie buat sana Abang nak buat video kan Main jam tangan Panas lah Panjang-panjang Mana semalam yang dodo amin Apa-apa Bagaimana dia rasa Sudah Betul Oke 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 Sampai jumpa lagi dalam video Kampai aku Bye-bye Nggak salahnya Panjang kali